Rusia mengirimkan kapal perang yang dipersenjatai rudal jelajah hypersonic Zikron ke Atlantik, Mediterania hingga Samudera, Hindia. Pengerahan kapal tersebut langsung dipimpin oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin. Manuver tersebut diluncurkan, Putin kalah pasukan Rusia semakin melemah dalam melancarkan invasi ke Ukraina. Salah satu jenderal Rusia bahkan mengakui kesalahan fatal strategi tentara hingga mudah digempur oleh Ukraina. Putin mengatakan kapal perang dan sistem rudal Zikron tersebut dikerahkan untuk melakukan serangkaian simulasi latihan. Putin mengklaim sistem rudal Zikron tidak ada tandingannya. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Soegu yang ikut menampingi Putin dalam misi tersebut mengatakan fokus utama simulasi ini adalah melawan ancaman terhadap Rusia dan mendukung perdamaian hingga stabilitas regional. Soegu mengatakan rudal Zikron mampu mengatasi pertahanan udara modern atau masa depan dan dapat memberikan serangan yang tepat dan kuat terhadap musuh di laut dan darat. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!